Ini zaman zentaku cuma bintang 4 cuy Oke, nah Mega Minot X Kalau kalian yang belum tahu Dia skillnya itu ada 4 ya Skillnya ada 4 Tapi dia nggak bisa ulti asal-asalan Asal full rage-nya gitu langsung Sampai jumpa Oke cuy, kembali lagi ke channel Lalu siming channel freeplay Yang ngerajam menampungannya untuk kampasan Oke, sekarang kita ada di server Cina ya Server Induk Nah, di video kali ini Aku bakal nyoba nih Kombo Fighting Combo Fighting Tapi Mega Minot X Itu dikombonya sama Marshaedo Coba Gimana jadinya Kalau dikombonya sama si Marshaedo Ini dia pakai Marshaedo Marshaedo kita taruh di belakang ya Tetap ya Nah, Mega Minot X Kita taruh di belakang sini Kenapa Zamazenta harus ada di depannya Mega Minot X Padahal kan kalau misalkan ya Bang, bukannya Zamazenta itu sulit mati ya Jadi kalau misalkan ditaruh di depannya Mega Minot X Bukannya nanti Mega Minot X jadi inceran gitu Ya kan Karena ini kan gampang mati Nah Tapi ya masalahnya Ketika Zamazenta ada di depannya Mega Minot X Ada di depannya Mega Minot X Ternyata yang aku kecilin ya Mega Minot X Si Zamazenta itu bakal Apa namanya Ngurangin damage yang diterima oleh Mega Minot X Dia juga bakal ngasih shield dari awal Walaupun ini Zamazenta aku cuma bintang 4 ya Ini Zamazenta aku cuma bintang 4 coba Oke, nah Mega Minot X Kalau kalian yang belum tahu Dia skillnya itu ada 4 ya Skillnya ada 4 Tapi dia nggak bisa ulti asal-asalan Asal full rage-nya gitu Langsung ulti Nggak gitu ya Sistemnya beda Kita pakai skill 2 Skill 2-nya bisa nyerang 2 kali Setelah skill 2 Setelah melakukan skill 2 Mega Minot X Bakalan langsung mendapatkan Gitu ya Super saya Super saya Jadi kayak ada auranya Kayak ada efeknya si Mega Rayquaza Z-move gitu ya Oke, wind shield Terus ini untuk si Marcedo-nya Marcedo-nya karena nggak di belakangnya Zamazenta dia nggak dapet ya Dia nggak dapet Nah, Marcedo skill 2-nya Kalau ditaruh di belakang Dia juga bisa nyerang 2 kali Cuman Marcedo itu Dia bisa langsung ultimate ya Setelah melakukan skill 2 Di round selanjutnya Dia bisa ultimate Kalau Mega Minot X Enggak ya cok nih Mega Minot X Enggak Nggak bisa ultimate Oke, skill 1-nya Dia cuma jalan 1 kali Kalau skill 2-nya bisa jalan 2 kali Itu Mega Minot X Dan di sini Mega Minot X-nya Ini Mega Minot X VIP 20 ya Dia pakai health item merah Dia pakai health item merah Nah, di sini Mega Minot X-nya Udah bisa ultimate Ini masih round 2 ya Masih round 2 Tapi dia bisa ultimate Setelah melakukan skill 1 tadi Dia langsung bisa ultimate dong Oke, kita Ulti aja langsung ya Aneh kan? Bisa jalan lagi gitu Padahal tadi dia udah jalan Pakai skill 1 Tapi kenapa Mega Minot X bisa jalan lagi ya Ini masih belum tahu sih Gimana ya Aku Aku udah pernah baca skill-nya Tapi karena masih pakai bahasa Cina ya Masih belum bisa Masih belum bisa Translate dengan sempurna gitu Aku tuh Cuman translitan dari Auto Translate itu kan Masih Bisa dibilang Cuman berapa ya 60% lah ya 60% Itu Correct 60% itu Apa ya Bener Oke Ini Ini nyobain Mega Minot X VIP 20 nih Nah sekarang kita coba Kalau misalkan Si Marsedo itu yang taruh di belakangnya Si Zamazenta ya Marsedo nanti bakalan langsung Mendapatkan Shield atau enggak Ya jelas lah ya Tuh Dia langsung dapat shield Sedangkan Mega Minot X Nggak dapat shield Oke sekarang kita coba pakai skill 1 Apakah skill 1 nya Mega Minot X Bisa jalan 2 kali ya Ini yang kena si glaringnya Zamazenta Yang belakang ini ya Glaring ini yang kayak ada mata nih ya Matanya Zamazenta itu sama kayak Q-RAM sih Oke ini skill 1 Set Cuman bisa 1 kali jalan ya Mega Minot X Tapi kalian lihat ini dia Mega Minot X Dapat 1 bar Oke dia dapat 1 bar Rage ya Nih kalau misalkan Mega Minot X Di ronde 2 Dia pakai skill 2 Kita lihat efeknya ya Apakah dia bakal bisa ultimate juga Ini masih Ini masih ronde 1 akhir ya Ini ronde 1 akhir Lihat kalian di atas ya Ini ronde 1 akhir Jadi Mewtwo Sejak jadi Mewtwo ya Sebelum dia jadi Mega Minot X Mewtwo itu emang Kalau misalkan speednya pertama Di tim kalian Itu dia bakalan gerak 2 kali Ya Pas pertama kali Pertama kali dia gerak Karena speednya paling kenceng Dan nanti Sebelum Pertandingan Eh bukan pertandingan berakhir Sebelum ronde berakhir ya Sebelum ronde ganti Itu dia bakalan bisa jalan lagi Oke sekarang kita pakai skill 2 Kita lihat berapa bar Yang didapat sama Mega Minot X Tuh dia langsung dapat 2 Kalau pakai skill 2 Karena jalan 2 kali Tuh dia langsung nyala Nyala ini ya Dapat bar yang nyala ini Oke Dia langsung bisa ultimate Kalau udah ada yang nyala Kayak gini Jok ya Barnya itu nyala Ini aku gedein deh Oke ini ya Mega Minot X Kalau barnya Nih ya Dia udah ada yang nyala Kayak gini nih ya Ini kan barnya nyala kan Kalau misalkan barnya Cuman barnya Cuman 1 2 3 Tapi gak ada bar Nyalanya Dia masih belum bisa ulti ya Dia masih belum bisa ulti Jadi harus nyala gitu dulu Baru dia bisa ultimate Oke Cuman gelali doang ya 1 kali hit boys 1 kali hit doang Mega Minot X Emang tetep the best ya Ini udah mau keluar SS baru Tapi menurutku Mega Minot X Kayak masih worth banget gitu Oke ini yang ketiga ya Sekarang yang ketiga Nah Kalau misalkan Gak ada Pokemon Di belakangnya Zamazenta Itu Zamazenta Bakal ngasih random Atau enggak ya Kita lihat Zamazenta bakal ngasih Random Shield Atau enggak Ini di belakangnya Posisinya Gak ada Pokemon ya Oke Tuh Kalau posisinya Di belakangnya Zamazenta Gak ada Pokemon Dia gak bakal Ngasih shield Oke Kita coba ulangi sekali lagi Ntar Ini health itemnya si Mega Minot X Kok kayak gak kelihatan Nurunin pedang ya Nih ya masuk Set Oh dia nurunin pedang nih Ya bener ya Berarti si Siapa ini namanya Weevil tadi ya Si Weevil tadi kena pedang Dari atas Sekarang kita nanti Coba lihat di round 2 Apakah Dia masih Apa namanya Nurunin pedang Kalau gak salah Di 2 big round Eh Sorry Sorry 4 big Eh 3 big round pertama deh Kalau gak salah ya Ini kalau gak salah nih Di 3 big round pertama Itu dia bisa Nurunin pedang terus Pedangnya itu Gak mandang HP Atau apa ya Pokoknya dia Nurunin pedang itu Ke Random Pokemon deh Kayaknya Kalau gak salah ya Ke random Pokemon Kalau gak ke HP tertinggi Ya berarti ngefek ke HP Oh iya ya Ngefek ke HP Ngefek ke HP Berarti HP tertinggi ya Karena kalian lihat ini Levelnya 122 Kita coba ulangi Sekali lagi deh ya Itu kan Weevilnya level 122 Yang belakangan Ini health item Walaupun ya Kita nanti gak bakal punya ya Aku juga gak bakal punya Health item itu Kita lihat tuh Ya Nih health itemnya Nyerang yang Levelnya paling tinggi Yang levelnya paling tinggi 122 Weevil nih Disini Oke berarti bener ya Itu Apa namanya Ngejar Pokemon Dengan HP tertinggi Atau attack tertinggi Tapi kayaknya HP tertinggi sih Kita lihat Kalau Mega Mewtwo X Dia cuma pake skill 1 terus ya Kita spam skill 1 1 1 1 aja Nih Kalau ini di akhir round 1 Kita pake skill 1 Tuh kalian lihat Mega Mewtwo X Cuma dapet 2 bar ya Dia cuma dapet 2 bar Oke itu tadi Aktif lagi ya Untuk si health item marvelnya Aktif lagi Langsung nyerang yang di belakang Karena levelnya 101 ya Kita bunuh sekalian yang belakang Oke set Dia ada 3 Oke ada 3 ya untuk Apanya namanya Apanya namanya Nih kita kan udah 3 kali pake skill 1 nya Mewtwo X ya Kita udah 3 kali nih Pake skill 1 nya Mega Mewtwo X Nah dia itu dapet 3 ya Nah dia itu dapet 3 ya Ini 1 2 3 Dia dapet 3 bar Tapi ini gak nyala Cok ya Ini gak nyala Jadi gak bisa ultimate Jadi harus skill 1 skill 2 Habis itu ulti Atau skill 2 skill 1 Habis itu ultimate Gitu ya Berarti ya sama sih Kayak Apa namanya Sama kayak pokemon-pokemon pada umumnya Sebenernya Cuman emang sistemnya yang sedikit berbeda aja Oke ini udah pasti menang ya Ini udah pasti menang Langsung kita skip aja Nah itu tadi Itu cuman 3 team fighting Bisa keren banget ya Itu kalo misalkan kalian gak bisa buat Mega Mewtwo X Kalian bisa ganti pake shiny Mega Galade ya Oke Oke aku cukupin sampe sini Kalo kalian suka dengan video Klik like share Kalo kalian suka dengan game video Sepertinya jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you on next video Selamat pagi gaming Bye